Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel ini Nah teman-teman semua kita bahas yang lagi ramai kita ulas berita Dengan topik lantang diserukan Amin Rais di Solo Apa arti people power teman-teman Nah setelah melihat kop dari berita ini Menjadi pertanyaan untuk kita tentunya Apa sih arti people power dan apa yang diserukan Amin Rais Kita lihat sama-sama dulu video dari netizen-netizen tiktok Berikut ini Gue Amin Rais, Egy Sujana Yang kemarin pada kongres gue ngelengsirin Jokowi lagi Gue tunggu lo di Jakarta Gak usah lo bawa-bawa rombongan Takut lo Fight aja kita satu-satu Gue gak ada takut-takutnya bangsa-bangsa negara model kayak lo Bajingan-bajingan negara model kayak lo gak takut Selagi gue bener Selagi yang lo tuntut itu gak jelas Ngablu Gue bakalan melawan Gue tunggu di Jakarta Bapak Amin Rais bersama para kelompoknya mengatakan akan melengsirkan Presiden Jokowi Mereka berkata Bapak Presiden Jokowi Dodo Dilantik pada tanggal 20 Oktober Maka tanggal 20 Oktober nanti Jokowi lengsir Mereka mengatakan seperti itu Menggunakan jurus people power Yang dari dulu gak ada artinya Mana buktinya Mana buktinya Membawa-bawa agama Mengatas namakan agama Selalu agama-agama agama Dalil-dalil 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 Dalil ayat Kitabnya bukan cuman kitab Al-Quran doang Tapi Taurat, Injil juga Bapak sebut Bapak bawa Bapak bawa-bawa kitab Bawa-bawa agama Bapak bawa-bawa itu Sekarang saya gini aja pak ya Gak usah banyak-banyak Ngomong sebenarnya Saya juga sebenarnya capek Ngurusin Bapak yang dari dulu Berusaha melengsirkan Pak Jokowi Sampai sekarang Gak pernah terjadi Bapak Amin Rais Bapak selalu membawa-bawa Mengatas namakan agama Sekarang lebih baik Balikan ke diri Bapak Agama itu Sampaikan ke hatinya pak Oh iya saya ini sudah tua Saya ini seharusnya Lebih mendekatkan diri lagi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan ikut andil Ikut campur dalam politik Begituloh pak ya Saya cuman pesen itu aja pak Coba lunakkan hati kembali Ingat bahwasannya Orang itu ketika umur Empat puluh tahun ke atas Ya empat puluh tahun ke atas Kalau dia belum juga bertobat Belum irji' Ilung Itu bahaya pak Bahaya banget Nah makanya Sekali lagi saya pesen Ingat usia Ingat umur Udah Bapak fokus aja Dengan ibadah bapak Jangan Membawa ayat Membawa dalil Demi kepentingan politik bapak Bapak sudah Usianya sudah Masya Allah gitu Jadi bapak lebih baik Fokus Dengan ibadah Terima kasih Pak Amin Rais Salam sehat Salam sejahtera Salam waras Salam NKRI Merdeka Assalamualaikum Insul ya pak lo Please fight back hahaha suku enjing bakaku ngatos ngatos lo ngek boconetek kucos sampe salah ngusah nukleru lembocotek lo dibully nek ngusah nuk setruk emang emang tau li setruk ngatos 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 sasale mbocok ngusah marku like kesleyo ilate like kesleyo ilate kan salah ngomong ngusah nuk dibully wong kaget terus setruk kan rahi sok makan nasi padang sampele-peter sampele bawang wa asin poun mpoun それ kungma andak salah sebabnya senengan pon sepuk paham porawigi next semakin bertambahnya usia Biasanya kita akan semakin dewasa Dan semakin bertambah tua Biasanya kita akan menjadi lebih arif dan bijaksana Dan selalu berharap untuk bisa berguna dan bermanfaat bagi sesama Bukan malah sebaliknya Ya, menjadi dewasa, arif dan bijaksana Memang tidak ditentukan oleh usia Dan kita lihat Bagaimana Gibran telah membuktikannya Ada sesuatu yang sangat mengganggu buat saya Mungkin juga Bah Kalau mengganggu buat Anda itu sudah pasti Apapun mengganggu buat Anda Anda selalu kalah Dalam segala medan pertempuran Anda tidak pernah dapat panggung Tidak pernah dapat kepercayaan Sudah, percaya kata kusdur Anda akan menjadi geladanan politik Ngomong cuju aja di rumah Sambil makan Banyak masukan yang saling mengisi Saling berkuat Halo, Mbak Amin Sihat ya Ingat Mbak Amin Mbak Amin Mbak Amin Yang selalu konservasi Sudah itu apa Kalau kami orang pun tidak bilang Jadi-jadi dah Kalau sudah-sudah Sudah Sudah bau tanah Kulit dah kendong Mata dah kabur Tak lama lagi masuk ke hubungan Banyak-banyaklah Amal Apalah Naku cari lagi Buat kebaikan Amal ibadah Untuk hari Hari Tuhamu Emang tidak tumbuh Ingat-ingat Mbak Amin Mungkin banyak orang Tidak suka sama Mbak Amin Ya Sehat terus ya Ingat Nah teman-teman Itu dia Apa yang disampaikan Atau statement Dari teman-teman kita Yang di TikTok Cukup Kritis Menyangkut Stagmen Dari Pak Amin Amin Sebenarnya Pak Amin 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 Bertema Rakyat Bertanya Kapan Topol Power Acara tersebut Dikelar oleh Masyarakat Atau Ormas Sebagai bintang Di gedung Tumat Islah Kartoporan Kartoporan Solo Pada Minggu 11 Juni 2023 Amin 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 Apa sih Popel Power Itu Nah Popel Power Adalah Istilah Bagi Suatu Gerakan Atau Aksi Demonstrasi Masa Yang Ingin Menggulingkan Kekuasaan Presiden Secara Paksana Teman-teman Apa Yang Terjadi Sejarah Popel Power Ini Pernah Terjadi Di Filipina Dan Menggulingkan Presiden Pada Saat Itu Namun Secara Kekuasaan Yang Terjadi Di Filipina Pada Masa Itu Merupakan Hal Yang Tidak Wajar Teman-teman Dimana Presiden Filipina Saat Itu Menjabat Selama 21 Tahun Dan Itu Menurut Saya Tidak Sesuai Konstitusi Di Indonesia Yang Mana Mengizinkan Seorang Pemimpin Atau Presiden Itu Menjabat Paling Banyak Adalah 10 Tahun Teman-teman Dan Wajar Purple Power Saat Itu Digunakan Untuk Menggulingkan Presiden Saat Itu Nah Kita Lanjut Melihat Apa Yang Diserukan Oleh Pak Andraes Ini Di Berita Ini Kita Lihat Dalam Acara Dialog Nasional Bertema Rakyat Bertanya Kapan Purple Power Andraes Meneriakan Istilah Purple Power Dan Menegaskan Aksi Ini Konstitusional Nah People Power Itu Konstitusional Bapak-bapak Ibu-ibu Nah Ini Mungkin Perkataan Dari Pak Amendraes Saudara-saudara Sekalian Jangan Takut Itu Tadi Sudah Disebut Bukan Makar Bukan Makar Konstitusional Ucap Amendraes Amendraes Juga Mengajak Masyarakat Untuk Menggunakan Kedaulatannya Agar Jokowi Mengundurkan Diri Nah Ayo Kita Mulai Bergerak Tekan DPR Tekan MPR Untuk Memaksulkan Atau Kita Langsung Tekan Pak Jokowi Supaya Mundur Dua Pilihan Dia Dimundurkan Atau Mundur Dua-duanya Purple Power Yang menjadi Penyebabnya Selain Itu Amendraes Juga Menegaskan Hal Ini Harus Tercapai Pada Oktober 2023 Pasalnya Oktober 2019 Adalah Bulan Pelantikan Jokowi Dan Diharapkan Sebagai Hari Turunnya Jokowi Kita Harus Merebut Kemudik Kapal Bangsa 20 Oktober Hari Pelantikan Jokowi 2019 Maka Oktober Itu Yang kita Sebut Sebagai Hari Turunnya Jokowi Nah Teman-teman Semuanya Hal Ini Atau Jaran Yang Digaungkan Oleh Pak Amendraes Ini Menurut Saya Hal yang Sia-sia Kenapa Beliau Ini Menggaungkan Untuk Menurunkan Jokowi Dengan Skema People Power Nah Yang menjadi Pertanyaan Saya Yalah People Power Yang Mana Sedangkan Sedangkan Di sisi Lain Dikutip Dari Kompas Lembaga Survei Indonesia Atau LSI Merilis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Presiden Jokowi Dodo Pada April 2023 Nah Kinerja Presiden Pada April 2023 Dinilai Positif Atau 82% Yang Menilai Negatif Itu Hanya 17,5% Teman-teman Nah Jadi Tampaknya Ini Dalam Data LSI Adalah Capaian Tertinggi Kinerja Presiden Penilaian Positif Tertinggi Kinerja Presiden Dari Masyarakat Nah Teman-teman Secara umum Atau Sebagian Besar Dari Data Ini Atau 82% Dari Seluruh Masyarakat Indonesia Yang Berjumlah 270-an Juta Sekian Dari 82% Tersebut Mengaku Puas Dengan Kinerja Jokowi Artinya Apa Artinya Bahwa Masyarakat Indonesia Mayoritas Masyarakat Indonesia Itu Mendukung Pak Jokowi Dan Apa Yang dimaksudkan oleh Pak Amin Dari Sini Beliau Mengujar Bahwa People Power Akan Menurunkan Pak Jokowi Nah Pertanyaan Saya People Power Yang Mana Di Sisi Lain Semua Atau Mayoritas Masyarakat Indonesia Mendukung Pak Jokowi Nah Teman-teman Hal itulah Yang Melatar Belakangnya Saya Menyebutkan Bahwa Pak Amin Rice Ini Hanya Omong Doan Nah Teman-teman Semuanya Terima kasih Yang sudah Menonton Video ini Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Thank you